Halo pemirsa youtube Masih bersama kami di channel youtube kesayang anda Yaitu tutorial gorden Sekarang kita berbagi ilmu Tentang ukuran Gorden gelombang Ini ukuran gordennya Ini gordennya sudah jadi Jadi Untuk membentuk gelombang ini Kita harus memerlukan ukuran ini Nah Agak berbeda sedikit Tutorial kita sekarang adalah Cara membuat ukurannya Bukan cara membuat gorden Oke Sekarang kita buka dulu Ini ukuran yang sudah jadi Seperti ini ya Sudah jadi Kita buka kembali Ini lem Lem dilin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang coba kita lihat Sekarang kita coba pengukurannya Nah Yang kecil ini Ukurannya 20 cm Ukurannya 20 cm Paham ya? 20 cm Satu Selesai Terus Yang panjang ini Ukurannya Adalah 90 cm Coba kita lihat Oke Paham? 90 cm Terus bagian tengah-tengah ini Ukurannya adalah 70 cm Oke 70 cm ya Lalu Bagian pinggirnya Adalah 95 cm 95 cm Itu ya 95 cm Oke Lalu Lalu Kita letakkan di sini Nah Sekarang kita bikin Nut keramik sebagai Instal Instal Instalnya ya Jadi Ini kita letakkan ke atas Bagian 95 cm Oke Ini ya Kita turut ya Kita letakkan bagian atas Lalu 20 cm Ini kita letakkan bagian atas Nut keramik Ingat ya Sudah seperti ini Lalu Bagian 90 cm Kita bawa ke Samping Yang ini 70 cm Kita bawa ke Bagian bawah Begini Jadinya Untuk itu Untuk bagian bawah Kita Bengkokkan Kita pola ya Supaya Supaya nanti Meregung Seperti ini Jadi Seperti ini ya Kita lem saja Memakai Lem lilin M Ini kita lem Ini kita lem Dan Satunya Tunggal kita lem Baik Ini adalah Ukuran Poni Gelombangnya Polanya Sketsanya Menggunakan Stik Tapi Banyak cara lain Ada juga yang menggunakan Kertas Dan lain sebagainya Ini salah satulah Menggunakan Stik Nanti Suatu saat Kita akan berbagi ilmu Tentang Poni Gelombang Tetapi Pola Bukan Menggunakan Stik Tapi Menggunakan Kertas Yaitu Menggunakan Kertas Memakai Slop Oke Jangan lupa Untuk Klik Subscribe Video ini Dan bagikan Juga Supaya Orang lain Bisa Mempelajarinya Oke Terima kasih Bye Bye